Kan ada tuh ya Ada apa sih Kayak di Indo juga kan kuda lumping makan berling gitu Aduh saya gak ngerti deh tuh Apa nikmatnya berling gitu ya Rasanya juga gak ada gitu kan Tapi dimakan Tapi ya tetap mungkin Ya ada makan juga gitu ya Nah jadi intinya Adi itu gak cuma makan aja Ya mungkin kebutuhan manusia itu Seperti sandang ya kan Sandang pakaian dong harus butuh pakaian Makan Kemudian sampai ke kebutuhan Jasmania kita Itu juga Olahraga sebenarnya juga salah satu Bentuk ideal Bentuk kebutuhan pokok Cuman kadang-kadang kita Tidak sadar aja ya Males olahraga gitu Nah Kemudian ada yang namanya ego Kenapa nih saya pasang fot gambarnya Marhaban ya Ramadan Ya ego Jadi Kalau ego itu lebih kepada Kita kesadaran diri sendiri Ego itu kan dari dalam diri kita ya Teman-teman ya Gak bisa kelihatan bentuknya Kayak apa Bener gak Ego kita bentuknya kayak apa Coba Gak tau saya juga Ego saya kayak gimana bentuknya Mungkin kalau Kalau di gambar Ada gambar evil Sama Sama angel gitu ya Jadi evilnya itu katanya Bawa-bawa apa sih tuh Tombak Warnanya merah Ada Ada apa tuh Ada tanduknya gitu ya Kemudian kalau angel Ada lingkaran di atas kepala Bajunya putih gitu ya Kan kalau Kalau di film-film kartun Suka kayak gitu Terus ego-nya Cintanya yang jahatnya Enggak ya Enggak kayak gitu Nah Antinya apa sih Ego itu dari dalam diri manusia Nah Kalau dalam diri manusia Biasanya tuh ada satu kesadaran Dimana dia merasa bahwa Apa namanya Oke Ini bulan puasa Saya gak boleh makan dong Enggak sih Maksudnya Saya harus menahan hal-hal nafsu saya Tidak boleh makan Ya Saya harus tahan Sesuai dengan Apa namanya Aturannya Ya nanti kalau beduk maghrib Baru makan Seperti itu Jadi Kita tahu bahwa Kita butuh makan memang Kita butuh ID Tapi kita Sadar Ego kita Sadar bahwa Kita Ini lagi bulan puasa Nah Sebagai Sebagai muslim Ya harus puasa Ya mungkin bagian non muslim Tidak puasa Tetap makan Gitu Tapi balik lagi Disini Kalau misalnya bagian non muslim Mungkin Egonya bahwa Ada kesadaran dari dalam diri sendiri Oke Ini bulan puasa nih Gitu kan Tidak boleh Makan di depan teman kita Yang lagi berpuasa Nah jadi menahan ego Seperti itu Ya Nah kemudian Apa yang namanya super ego Kalau super ego Bukannya Ini ya Kalau ego itu Adiknya Super ego itu Abangnya Gitu Ada supernya Gitu Gak gitu ya Jadi super ego itu Dia lebih kepada Aturan yang sifatnya Mengeram manusia Contohnya Kalau cerita masalah makan Dan bulan puasa Ada tulisan disini Mohon maaf Tidak melayani makan Di tempat Sebelum masuk Waktu berbuka Nah jadi Ada aja nih Kadang-kadang Restoran di Indonesia Gitu ya Strik banget gitu Strik banget ya Bulan puasa Dia gak Ya walaikum salam Mbak DJ ya Panggilannya ya Wah saya udah mulai akrab nih Panggilannya Mbak DJ Gitu ya Oke Langsung diikutin aja Mbak DJ ya Oke Kemudian Super ego ya Super ego Jadi dia sifatnya Mengerem Kita lapar banget nih ID kita jalan Duh lapar Ego kita kalah Sama ego gitu kan Ego kita terlalu besar Mau makan Eh ketika kita pergi ke restoran Ada super ego Ada super ego Yang mengontrol Bahwa dari pihak lain Dari pihak luar Supaya kita tidak makan Ya kenapa Restorannya tutup Mau makan apa Ya dong Nah jadi disini Bahwa Kepribadian Menurut si Sigmund Freud itu Dibagi Menjadi tiga Ya kan Ada interaksi Yang terjadi di dalam diri kita Yaitu ID dan ego Dan ada loh Yang dari orang lain juga Yang disebut dengan Super ego Jelas ya Kalau teman-teman Selama perjalanan Apa Mengajar saya ada pertanyaan Langsung segera Tanyakan aja Ya Ya salam malam Mbak Arik Gak apa-apa Langsung diikutin aja ya Oke Kemudian teori Neo Freudian Nah ini juga Bapak yang satu ini Ini saya kasih fotonya Gitu ya Biar kelihatan Ternyata bener ya Kayaknya tampang-tampang Kalau orang-orang yang Ilmuwan-ilmuwan gitu Ya tampang-tampang Serius begini ya Kayak Albert Einstein ya Caputul gitu ya Oke Nah Si Neo Freudian bilang Kalau Faktor utama yang mempengaruhi Pembentukan Kepribadian manusia Adalah Hubungan sosial Manusia dikelompokkan Berdasarkan kepribadiannya Kedalam tiga kategori Oh Si Freudian mau bilang nih Kalau Pribadi manusia itu Pada dasarnya Kita ini Makhluk sosial loh Butuh orang lain Dia bilang gitu Tapi Dibagi menjadi tiga kategori Yang pertama adalah Compline individual Ada aggressive individual Dan detect individual Maksudnya apa sih Yuk Dengerin ceritanya ya Yang pertama adalah Compline individual Ada tulisannya nih Open your inbox mom I send you the Coolest Valentine's E-Greeting Dia bilang Dia bilang apa sih Coba buka kotaknya mama Dia bilang gitu kan Aku kasih kamu Satu Ucapan Apa namanya Dia bilang Valentine yang Paling keren Dia bilang gitu Ya kan Nah Disini Compline individual Mau nunjukin bahwa Ini seorang ibu Dia merasa dihargai Sama anaknya Kenapa So sweet banget gak sih Seorang ibu dapet Nggak usah lah ya Dapet coklat gitu Nggak usah Yang mahal-mahal Ucapan deh Ucapan kan gak bayar Bener gak Kita berucap itu Kita senyum itu tuh Udah Udah pahala loh Bener gak Makanya Teman-teman Banyak-banyak senyum ya Karena Senyum itu udah gratis Gitu kan Gak bayar Gampang lagi Cuma tinggal kasih liat gigi aja Gitu Nah jadi Terus bikin orang seneng lagi Iya gak Tapi jangan senyum Ngetawain orang ya Beda itu Nah Disini Compline individual Dia mau ngejelasin bahwa Setiap orang itu Butuh rasa Dihargai Setiap orang itu Butuh rasa Untuk dihormati Disayangi Dicintai Ya Sama seorang ibu Dia mau Dia merasa dicintai anaknya Hanya dengan melalui Kursus Valentine's greeting aja Ya kan Gak perlu Sesuatu yang besar Nah ini Paling mendasar dari Setiap manusia Kita pun juga Kayak gitu ya Kita mau disayangi Sama orang tua kita Kita mau dihargai Ya kan Sama orang lain Nah tapi Ternyata Ada yang Lebih Tinggi lagi Ada yang namanya Aggressive individual Nih Ada cerita Dia bilang gini Si cowok Kasih satu brosur Ke cowok Dia bilang gini Hey Valentine's Day Is only a week away So you might want To study This jelly Store flyers For inspiration So dia bilang apa Dia bilang Katanya Eh Valentine's Day itu Tinggal satu minggu lagi loh Kata dia Kamu harus lihat Coba deh Lihat-lihat aja nih Apa ada Ada flyer Kayak katalog gitu loh Katalog perhiasan Ya buat inspirasi kamu deh Ini sih sebenarnya Secara gak langsung Secara yang mau bilang Kalau ya nanti kalau Valentine's Day Kamu kasih aku perhiasan aja Gitu kali ya Waduh Enak banget gitu ya Ini Ini frankly banget Frankly itu Maksudnya itu dalam bahasa Inggris Kalau di Indonesia Apa Blak-blakan Jadi Si cewek ini Blak-blakan sekali Sama cuanya Hei udah mau Valentine's nih Udah gak usah repot-repot Gak usah deh coklat Bikin gemuk gitu kan Gak usah Taktur makan Gak usah Gak usah Kata udah biasa Cik Malam minggu juga kita pergi makan Nih aja nih Coba liat-liat deh Gitu kan Dikasih perhiasan aja Iya mbak DJ Ya lain kali boleh nih Jadi inspirasi ya Buat temen-temen yang Kalau sudah punya pacar Terus mau Mau minta hadiah gitu ya Langsung to the point aja Udah Daripada nanti dikasih hadiah Yang kita gak seneng Bener gak? Ya gak? Jadi ya Kasih Inilah Kasih clue gitu Kasih petunjuk Oke ya Nah jadi Agresif individual Dia mau bilang kalau Oh manusia itu Ternyata Punya satu kebutuhan Satu keinginan lagi Yang lebih tinggi lagi Dia mau apa? Dia mau dicintai Lebih mendalam lagi Sama Bukan sama orang tua loh Sama pasangan hidupnya Sama lawan jenisnya Kayak gitu Ya kita gak mungkin dong Kasih mama kita Jewelry Jewelry flyer ini Kasih ke mama Ini coba deh Nanti beli aku Kayaknya gak enak banget ya Bener gak? Yang kita lakuin apa? Yang kita lakuin Kasih ke pacar kita deh Minta beli pacar Gitu ya Ini gak ada cowok ya Disini ya Ini hari ini Cowoknya lagi pada absen Pagimana? Kalau ada cowok mungkin Ada protes juga kali ya Dia bilang Aduh Mbak Feli Jangan kasih contoh yang ini dong Kayak gitu Nanti ini lagi Kejadian ke saya gitu ya Oke Nah ini dia agresif Buat tingkatannya Lebih tinggi daripada Compliance Dimana Kebutuhannya itu Lebih tinggi lagi Dia mau Gak cuma dihargai Tapi lebih dicintai Lebih disayangi Mungkin gak sama Keluarga yang sedara Tapi sama orang lain Gitu ya Oke Nah ada yang namanya Detect individual Wah Kalau ini nih Beda banget Sama yang ini Jadi Katanya si Freudian Dia bilang kalau Oh ternyata Dalam diri setiap individu Ada loh Perasaan Dimana dia ingin Membuktikan Siapa diri dia We can do it Gambarnya aja Udah cewek Udah kayak orang Mau nonjok orang ya Enggak lah Ini bukan mau nonjok kok Itu rambutnya diapain Rambutnya diiket Mbak Pakai itu Pakai apa sih Kayak bandana gitu kali ya Profesor Panggilannya Udin Wah Karena Ah ya Bisa juga tuh Bisa juga Mbak Selestri Tapi kasian ya Ganteng-ganteng Maksudnya dipanggilnya Udin Namanya bagus-bagus Dan ntar Maknya marah loh Oke Nah jadi Dalam setiap diri individu Ada loh Perasaan Dia ingin Menunjukkan Kemampuan diri dia Bahwa Dia Mandiri Bahwa Dia bisa Menunjukkan Kemampuan diri dia Saya bisa kok Gitu kan Misalnya gini Kamu bisa gak Ini Misalnya Ngomong Begitu Bisa Saya bisa Atau Kamu bisa gak angkat ini Bisa Saya bisa Kamu bisa gak pergi ke sana sendirian Bisa Masih apa takut Gitu Ada loh Rasa dalam diri setiap manusia Coba Teman-teman tanya pada diri sendiri Ada gak perasaan seperti itu Perasaan komplain individu Perasaan agresif individual Dan detect individual Pasti ada Ya Kita semua pasti punya itu Kenapa Karena yaitu Si Freudian ini Dia mencetuskan teori Juga gak main-main Dia riset dulu Ya kan Dan ini benar Terjadi dalam diri setiap manusia Bahwa manusia ingin dihargai Ingin dicintai Ingin mandiri Ya Oke jelas ya Oke Saya lanjut Nah sekarang Ada yang namanya Teori trade Teori trade dia bilang bahwa Teori ini menggunakan Metode kuantitatif Atau empiris Nah ini berbau-bau Agak sedikit kuantitatif Maksudnya itu Lebih ke teori Dan empiris Lebih ke Apa ya Maksudnya itu Ya Teoretical lah intinya Nah Pak trade gak ada fotonya Nah kalau ini gak ada Mbak Yusni Ini trade ini sebenarnya bukan nama Bukan Trade ini bahasa Inggris Gitu Ya Oke Kemudian Dikenal Adanya Test selected single trade personality Mengukur hanya satu trade Dari manusia Misalkan Tingkat keinovatifan konsumen Tingkat kesesuaian konsumen Dengan lingkungannya Dan tingkat penerimaan konsumen Terhadap produk luar negeri Maksudnya apa Maksudnya gini Jadi Si teori trade bilang Kalau Eh Manusia itu Ternyata Inovatif loh Teman-teman tahu dong Inovatif apa Ada yang bisa kasih tahu saya Inovatif apa Ada yang tahu mungkin Apa pengertian dari inovatif Ini sih sepele Harusnya buat anak-anak ekonomi Banyak ide Oke Good Apa lagi Selain banyak ide Inovatif Ayo Kadang ada orang bilang Ayo dong Inovatif dong sedikit Harus inovatif dong Hari gini Apa itu perubahan Up to date Banyak gagasan Sip Good Bener banget Jadi Inovatif Gak pernah Stop Stuck sampai disini Terus lalu Menggali lagi Menggali lagi Menggali lagi Makanya teman-teman Yuk Kita harus punya pribadi yang inovatif Kenapa Kalau kita gak inovatif Kita ketinggalan jaman Ya kan Waktu jalan terus loh Bener gak Nah Jaman pun jalan terus Ya kan Kalau kita gak ngikutin Wah Udah habis deh Kenapa Kita gak ngerti apa-apa Jadi kita harus Sawa inovatif Nah kita kan konsumen Nah kita harus inovatif Gitu At the end Gali lubang Tutup lubang Kayak inovatifnya Beda lah mbak Kalau inovatifnya Ikutin gadget Ya iya mbak Gali lubang Tutup lubang Ya gak Keluar gadget baru Beli Keluar gadget baru Beli Ya gak gitu Inovatif artinya Kita ngerti Kita gak Kita punya gadget Biasa aja Mungkin Tapi kita coba Cari tahu Dengan gadget Biasa itu Mungkin kita pakai internet Kita lihat Apa sih kelebihannya Handphone-handphone Mahal tuh Apa bedanya Dengan handphone saya Misalnya Itu yang penting Bukan kepemilikannya Tapi pengetahuannya Ya Oke Nah Jadi Citrade bilang Kalau Konsumen tuh Harus inovatif loh Nah Jadi Kadang-kadang ya Teman-teman Produsen itu Bikin satu produk pun Dia nyesuaiin Daripada Keinovatifan Konsumennya Jadi Kalau gak ada Request-request Dari konsumen Gak ada Apa Kesenangan-kesenangan Dari konsumen Gak mungkin Perusahaan itu Juga bisa Inovatif Jadi Contohnya Zaman sekarang Siapa Disini teman-teman Yang gak selfie Tau dong Selfie Maksudnya apa Selfie tuh Kalau suka foto